Intro Kembali di Cerdas Hukum masih bersama saya Egy Tafsari dan praktisi hukum Alvin Lim serta pendiri Froggy Edutografi Fernando Iskandar. Pak Fernando ini kan kasus ini merupakan ujian yang berat ya bagi Anda dan keluarga juga. Bagaimana sejauh ini dukungan keluarga? Ya namanya keluarga, istri, dan anak-anak pasti juga terdampak. Karena bagaimana juga kita satu perahu pada saat suami atau ayah kena pasti satu perahu itu juga kena. Tapi saya yakin 20 tahun sudah kita mengarungi lautan bersama dengan istri. Saya yakin kita akan bisa melewati bersama-sama. Dan seperti istri saya pernah katakan bahwa, dan juga pernah bermimpi waktu itu, melihat sebuah tangga tinggi. Istri saya Vivi menganggap tangga tinggi. Dia melihat bahwa saya bersama dia tuh lari di tangga menuju ke atas. Lama-lama dari belari berjalan, kecapean lama-lama kita akhirnya jadi merangkak, dan akhirnya kita ngesot. Tapi dia melihat, saya terus naik ke tangga itu terus. Dan satu titik ada terang yang turun, seperti itu Pak. Jadi saya hari ini saya hanya terus berusaha berupaya, dan saya yakin padahal kita bisa berupaya bersama-sama akan bisa. Dan saya yakin bahwa istri saya selama 20 tahun telah memegang janjinya dengan penuh. Janji pernikahan bahwa kaya miskin susah senang bersama-sama. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa tidak ada maksud saya berpikir egois, buat diri saya tidak. Karena saya ingin membuat suatu perubahan yang lebih baik buat bangsa. Dan memang dalam perubahan ini dibutuhkan suatu pengorbanan. Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan kedua mertua saya. Pak Jimmy, Ibu Likim, dan juga Pak Sastra dan Ibu Steni. Selama ini dukungannya begitu luar biasa kepada saya. Dan saya juga mohon maaflah dalam acara ini, dengan usia beliau saat ini saya belum bisa menyenangkan untuk beliau. Itu yang kerinduan saya yang terkadang saya sedih di situ. Dan juga di sesi telahir saya tutup, saya juga minta mohon maaf kepada karyawan di Frogi yang karena dampak ini gajinya ikut lambat. Baik, jika tadi kita melihat banyak sekali sekarang anak muda Indonesia yang mempunyai mimpi untuk sukses dan juga mungkin berkontribusi pada masyarakat. Seperti yang dilakukan Pak Fernando. Apa pesan bagi kaum milenial atau anak muda Indonesia? Oke, harapan saya adalah balik kepada yang di awal latar belakangnya Frogi didirikan. Karena 87% anak SMA lulus tidak tahu arahnya kemana. Dari 13% hanya 3% yang sejalan. Berarti 97%nya yang nyasar. Inilah yang menurut saya yang harus dibantu dan ditolong. Visi Frogi agar bisa tetap hidup sehingga bisa membantu anak-anak Indonesia yang ada di sini semua. Agar dari kecil sedini mungkin sudah punya cita-cita dan berani bermimpi. Dengan dia berani bermimpi berarti dari dalam keluar. Yang sudah punya arah dari jelas semua sehingga revolusi mental bisa terjadi. Dan buat saya secara pribadi saya sudah tidak pikirkan ini lagi. Saya sudah habis dan saya tidak penyesali hal itu. Jika Tuhan izinkan ini kembali, tanah bangunan yang sudah ada, kami akan sumbangkan kepada negara. Yaitu kepada Lembaga Manajemen Talenta Nasional. Yang dimana visi Pak Jokowi, revolusi mental, dan kemudian SDM di periode kedua. Dan divisinya lembaga ini adalah bagaimana bisa menaklukan dunia melalui SDM, SDM atau anak-anak muda yang ada. Pak Alvin sendiri bagaimana lantasnya solusi hukum dari kasus ini Pak? Jadi gini ya, kalau di dalam segi hukum, maksudnya dalam proses hukum, ketika ada pihak, para pihak yang berseteru, strateginya adalah the best defense is attack sebenarnya. The best defense is attack. Jadi kalau kita bertahan, itu sebenarnya paling bagus itu kita serang. Jadi kadang konsumen itu dirugikan oleh sebuah institusi besar, misalnya bank, atau perusahaan asuransi, atau perusahaan investasi, sebenarnya yang paling bagus itu mereka serang balik, mereka membuat aduan. Apakah itu laporan polisi, atau gugatan perbuatan melawan hukum, atau mempilotkan. Tetapi masalahnya di Indonesia ini, mereka itu kebanyakan takut, masyarakat itu takut. Mereka lihat, waduh yang saya lawan bank nih, nggak mungkin menang nggak tadi ya? Jadi apa yang terjadi? Mundur disitu ya. Jadi proses hukum itu, kita lawyer hanya bisa berjalan apabila klien kita berani. Kalau klien bilang, Pak Alvin, saya tidak mau menyerang, saya tidak mau melakukan gugatan hukum. Kita nggak bisa bertindak. Kenapa? Karena lawyer itu bertindak berdasarkan surat kuasa. Kalau kami dapat surat kuasa, kita jalan. Tapi kalau kita tidak dapat surat kuasa, kita nggak bisa jalan. Tadi itu ya, the best defense is attack. Terima kasih Pak Alvin, tadi menarik juga ya. The best defense is attack, jadi kita harus optimistis ya, selaku masyarakat ya. Baik, terima kasih juga Pak Fernando, sudah berbagi cerita bersama kami ya. Baik, Pak Mirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami memiliki tips bagi Anda yang ingin meminjam uang ke bank agar merasa tetap aman. Yang pertama, ketahui kredibilitas bank. Ini merupakan poin yang sangat penting. Lakukan mengecekan terlebih dahulu tentang legalitas dan kredibilitas bank yang Anda ajukan. Beberapa indikator yang perlu Anda kemati adalah seperti kualitas layanan, jumlah nasabah, serta jaringan di berbagai daerah. Baik, selanjutnya adalah pahami perjanjian yang ada. Saat memilih pinjaman bank, pelajari terlebih dahulu tentang perjanjian dan kebijakan yang diberikan lembaga keuangan yang Anda pilih. Hal ini tentunya sangat penting untuk dipahami sebelum Anda mengajukan pinjaman bank agar kedepannya Anda tidak terjerat dengan aturan yang dapat menyulitkan Anda. Yang ketiga adalah ketahui undang-undang yang ada. Setiap lembaga pinjaman modal tentu memiliki ketentuan agunan atau jaminan yang harus diberikan peminjam. Baik berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, atau yang lainnya. Dengan memahami undang-undang dana hukum yang ada, sangat penting untuk mengukur risiko yang harus Anda tanggung. Bila terjadi kondisi terburuk. Yang keempat adalah paham risiko yang dapat terjadi. Melakukan segala pinjaman, terutama ke bank, merupakan hal yang memerlukan pertimbangan cukup matang. Dengan memahami risiko yang dapat terjadi dan mencari info sedetail mungkin tentang bank yang Anda tuju, tentunya dapat menghindari Anda dari kemungkinan terburuk. Ya Pemirsa tidak terasa sudah satu jam diskusi kita. Sebelum saya akhiri, saya persilahkan Pak Alvin untuk menyampaikan closing statement. Silahkan Pak Alvin. Satu hal yang terpenting di dalam sebuah perjanjian kredit adalah sebelum menandatangani, sebaiknya para pemirsa selalu, satu, membaca dulu. Kedua, mengerti, memahami. Ketiga, mengkonsultasikan kontrak tersebut ke pengacara. Karena kenapa? Kontrak itu dibuat oleh lawyer lain. Jadi pastikan bahwa kontrak itu tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi itu saja yang saya pikir yang paling penting, yaitu sebelum tanda tangan, takukan hal tersebut. Karena apa? Karena dengan menandatangani kontrak itu mungkin hidup atau matinya bisnis Anda. Atau hidup atau matinya kehidupan pribadi Anda seperti yang dialami oleh Pak Fernando ini. Terima kasih. Baik, closing statement yang sangat menarik. Terima kasih Bapak Alvin Lim sudah hadir bersama kami di sini. Baik, pemirsa, penting bagi kita untuk memahami segala sesuatu sebelum meminjam uang di bank atau lembaga keuangan lain. Baik dari segi hukum maupun kebijakan lainnya, agar kita tetap aman dan terhindar dari segala risiko kebangkrutan. Demikian diskusi kita malam hari ini. Saya Egyet Hapshari dan Bapak Alvin Lim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Cerdas Hukum. Pekan depan, Cerdas Hukum. Talkshow hukum kekinian yang mencerdaskan dan solutif. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.